Halo semuanya, ini kemarin saya bisa dibilang salah ya dalam memotong jalu atau taji ayam jago Nah itu ayamnya, ini saya potong karena bisa dibilang sudah kelewat panjang ya, jadi jalannya itu susah Dia jalannya juga agak-agak gimana gitu ya, saya kira tuh bubulan kakinya, ternyata enggak Jadi saya nebaknya ya karena mungkin jadunya kelewat panjang, ya padahal sih enggak panjang-panjang banget, cuman dilihatnya tuh gimana gitu ya Cuman karena ketidaktahuan saya, saya itu motongnya tuh asal potong aja ini guys Nah kalau temen saya sih nyaranin pakai gergaji besi ataupun pakai gerinda yang lebih gampang Cuman karena saya enggak ada alat-alat tersebut, saya pakainya pisau dapur biasa Saya pakainya pisau dapur biasa yang sudah diasah tajem lah ya Sudah diasah tajem, jadi sebisa mungkin saya itu potong jalunya Dan memang sebenarnya itu bisa dibilang tajem juga ya, pisaunya cuman ternyata Lumayan keras dan yang terjadi adalah patah ini Ini jalunya patah karena kekurang tauan saya juga ini ternyata jalu itu ini ya Kirain itu enggak berlubang ya, kirain itu enggak ada jalu mudanya lagi dalamnya Atau tajimudanya lagi Ternyata ini kulit luarnya ibaratnya gitu ya Nah jadi ini patah dari pangkal jalu ini ya nih guys Nah dari pangkalnya ini jadi yang luar darah Garasi yang enggak terlalu banyak juga Ini bekas potongannya, potongan pisau nya Sebelah sih bisa dibilang hampir putus ya Cuman ternyata patah duluan ini Aduh jadi mau potong yang sebelahnya juga takut juga kejadian kayak gini Dan ini bisa dilihat jalunya Yang gagal dipotong Harusnya sih di asah aja ya ujungnya biar tajem Cuman kasihan itu ke betinanya ya Jadi kalau dia kawin takutnya tuh nancep ininya Ke badan betinanya Karena sering kejadian seperti itu Ini kita lihat ke ayam jantan yang gagal dipotong jalunya Ini dia Dan ini dia kakinya Ini jalunya nih Jadinya kecil Ini tajem banget ini ya Ini yang aslinya ini Ini yang jalunya luarnya Ini yang sebelahnya masih belum saya potong Sebelahnya masih normal Nah jadi lebih kecil ya Jalunya ya Kalau mungkin anda lihat orang punya ayam jago Jalunya kecil Runcing banget begini Jadi kemungkinan Dia juga Jalunya tuh dipotong ya Jalunya luarnya Bagian luarnya Dan ini bagian Luar ini juga masih panjang Kalau yang sebelah sini ya Ini karena kurang Tetap tahunnya saya Tentang ayam jauh Kalau motong-motong jauh juga begini Saya toksain aja motong Ini bukan ee ayam ya Tapi darahnya Yang di bawah ini Darah ayamnya Tadi udah saya cuci Cuman darahnya keluar lagi Aduh Sori banget Tempatnya kotor Malum tempat ayam Jadi ya kotor begini Dan ini juga Kalau di ini juga Takutnya patah lagi Ini misal dicoba Patahin lagi Takutnya Patah disini lagi Di pangkalnya ini lagi Ini darahnya nanteng-nanteng Ke paki yang satunya Ini bisa dilihat bedaannya ya Jadi juga ada jadu luarnya Dan ada jadu dalemnya nih Nah jadi seperti itu ya Ini jadu dalemnya Lebih kecil Nah ini sedangkan ini luarnya Lebih besar ya Nutup itu ini Ini sama kayak gini Jadi kalau dimasukin ya kayak gini Nah itu kan dimasukin lagi kayak gini Ini sama dengan jadu yang ini Nah ini karena ketidaksaatauan saya Dan kurang pengetahuan Kurang belajar tentang ayam Ini begini Ini saya potong karena kasihan ke betinanya ya Kalau jadunya kepanjangan Takutnya ini melukai betinanya Saat kawin Dan juga ini ayam masih utuh Ya masih botak-botak dikit Ini sewaktu beli Harganya sih gak terlalu Ya gak terlalu nguras kantong banget ini Cuman ya lumayan juga Ini mungkin dalam 3 harian Mungkin sembuh ya Tapi gak saya keluarin kandang dulu Luka lagi Ini mungkin kapan waktu juga Mungkin kalau kelewat panjang Mungkin juga saya Coba Patahin lagi kali ya Tapi emang Sakit juga sih untuk ayam Tapi mau gimana lagi Kalau kelewat panjang itu Ayam takkan susah Jalanya Dan juga Kasian ke betinanya Ini runcing banget ini Ini runcing awami ya Kalau ini ya Ini gak biasa Ini jadunya juga lebih kecil Ini jadunya luarnya Berlubang Saya kira awalnya tuh rapet ya Kayak tulang gitu ya Ternyata tuh berlubang Jadi dalamnya tuh ada lagi Hmm Oke cukup sekian Dan terima kasih Video yang kurang pentingnya Dari saya ini ya Dan Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa